Intro Tepat hari minggu kemarin, kehamilan Asyanti memasuki usia 7 bulan. Sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran kehamilannya dan menjelang kelahiran anak keduanya, Asyanti yang didampingi anak Hermansyah beserta ketiga anaknya, Aurel Azrael dan Arsi, ia menggelar acara mitoni atau 7 bulanan kehamilan. Acara yang berlangsung dengan menggunakan adat Jawa di kediaman mereka kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Berjalan lancar dan cukup meriah, acara dimulai dari siraman, pemecahan kendi, potong kelapa, ganti baju kebaya dengan berbagai warna hingga menjual dawat dan rujak. Maka seperti inilah serangkaian tradisi yang dijalani Asyanti yang terekam oleh kamera tim Insert Pagi. Semoga asyikun dan lancar, amin. Semoga asyikun dan lancar, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 bersama dengan saya Nadia Mule dan senang banget nih insert pagi kali ini mengawali dengan berita yang happy banget tidak hanya saja beritanya happy tapi juga kita bisa melihat dari raut mukanya Ashanti dia terlihat begitu glowing, begitu happy, begitu bahagia dan memang agak sedikit berbeda dengan kehamilan sebelumnya dengan Arsi ya Pemirsa kalau kita ingatkan Arsi sempat lemas dia banyak sekali kondisi-kondisi kesehatan tapi beda banget yang disini benar-benar happy kita pun juga ikutan happy dan katanya juga nih anak yang akan dilahirkannya nanti dalam waktu sekitar 2-3 bulan ini berjenis kelamin laki-laki katanya menurut prosesi daripada ada 7 bulanan yang baru digelar dia kemarin dan kemudian pertanyaan selanjutnya pastinya adalah jenis kelaminnya apa nih selain itu anak-anaknya juga siapa nih persiapan nanti wah banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kelahiran anak keempat daripada Anang dan juga Ashanti karena memang kakak-kakaknya juga sangat berbahagia nanti kita akan selalu update dengan Pemirsa seperti apa dan sebelumnya kita saksikan terus Insert Pagi karena banyak sekali berita yang menarik berita selanjutnya masih seputar perayaan kalau tadi acara 7 bulanan kini adalah acara ulang tahun Rafathar yang kedua tepatnya sih ulang tahun yang pertama tapi direken untuk kedua kalinya nanti kita akan melihat seperti apa temanya kalau Ashanti tadi mengusung tema Frozen di negara musim dingin Rafathar kira-kira temanya seperti apa ya Pemirsa untuk mengetahui jawabannya kita akan kembali sesaat lagi tentunya di Insert Pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati